Serius kak, coba liat belakang kakak ada kepala Apaan sih, emang di belakang gue ada apa? Jadi akhirnya pintunya dibuka sedikit Begitu hampir setengah terbuka Gue langsung teriak Mas, piso bahaya Sini piso nya Bang Tio muncul dari belakang pintu dapur yang dibuka dengan kasar Tolong saya Iya bu, bisa Saya bisa bantu aku Saya gak bisa gerak Kami menyusul masuk ke musola Dan benar, Ami lagi nangis ketakutan Badannya dilumuri lumpur dan penuh darah Kini tangan itu mulai bergerak perlahan Dan menggapai-gapai Mencari dimana letak palang pintu Begitu kami sampai di pintu kudang Do you see what I see? Kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu Bergejolan Sesuatu yang berbeda Kelam Kelam Gelap Dan lebih mencegah Yang tak terlihat Eksklusif Hanya di spotify Halo saya R Kali ini saya ingin menceritakan kejadian di kampus Tempat saya studi di Australia Kampus ini letaknya tidak terlalu jauh dari tempat saya tinggal Kira-kira Kira-kira butuh waktu 30 menit dengan mobil Kampus ini cukup luas Terdiri dari beberapa gedung Yang dipisahkan oleh lapangan-lapangan Taman-taman dan pohon-pohon pinus Jadi kondisi kampus memang masih cukup asri Saya studi di kampus ini Waktu saya mengumban studi S2 Jadi kebanyakan kelasnya adalah kelas malam Yang mulai kira-kira dari jam setengah 6 sore Dan selesai kira-kira jam setengah 9 malam Tetapi saya tidak pernah takut akan mengalami kejadian mistis Ketika jalan di kampus pada malam hari Malahan saya lebih takut akan bertemu orang yang mempunyai niat jahat daripada bertemu hantu Di salah satu mata kuliah kebetulan ada 2 orang pelajar dari Indonesia Jadi begitu saatnya kita ada tugas kelompok Kami bertiga sepakat untuk membentuk satu kelompok Nama kedua orang ini adalah Kalos Yang berasal dari Surabaya Dan Hendra yang berasal dari Bandung Tim kami bekerja cukup baik Sehingga tugas kami berjalan cukup lancar Walaupun demikian Tetap saja di akhir semester Kami masih butuh waktu untuk menyelesaikan tugas ini Jadi kami pun sepakat untuk berkumpul di kampus pada hari minggu siang Untuk menyelesaikan tugas ini Kami pun memilih bertemu di sebuah lab komputer Yang letaknya agak-agak terpencil di kampus Karena memang lokasi ini cukup sepi Jadi kami tidak terlalu terganggu oleh orang-orang lain Setelah beberapa lama kami bekerja Saya pun pergi ke toilet untuk buang air kecil Lokasi toilet ini letaknya tidak terlalu jauh dari lab komputer Dan karena lokasinya juga agak terpencil Jadi toilet ini tidak terlalu banyak yang pakai Walaupun demikian kondisinya masih bersih dan sangat terawat Begitu masuk toilet tersebut saya pun langsung ke urinoar Setelah selesai saya pun balik badan dan melangkah ke wastafel untuk cuci tangan Ketika cuci tangan saya mendengar bunyi flash Sehingga saya refleks melihat cermin yang ada di depan wajah saya Di cermin saya bisa melihat pintu kubikel yang letaknya ada di belakang saya Dan seperti pintu kubikel pada umumnya Di bagian bawah pintu kubikel itu ada gapnya Sehingga kita bisa melihat bagian lantainya dan bagian dalam kubikel itu Ketika saya melihat gap itu saya sadar Bahwa di kubikel itu tidak ada kaki Orang yang di dalam kubikel itu Jadi siapa yang nge-flush ya Padahal di toilet itu dan di semua toilet di kampus Tidak ada sistem flush otomatis Jadi kita harus pakai tangan kita sendiri untuk memutar flushernya Walaupun saya tahu ini tidak beres Tapi saya tidak takut Karena ya memang ini tidak terlalu mengganggu saya Jadi ya saya hiraukan situ Dan selesai saya mencuci tangan Saya pun kembali ke lab komputer Setelah saya sampai di lab komputer Saya pun bercerita pada Hendra dan Carlos Tentang kejadian di toilet tadi Hendra tidak percaya cerita saya Dan menganggap saya halu Mungkin saya sudah terlalu capek bekerja di hari itu Ya sudah lah Akhirnya kami lanjut bekerja Tidak lama Hendra pun bilang Dia mau ke toilet untuk mencuci muka Karena dia sudah ngantuk Dia pun pergi Saya dan Carlos lanjut bekerja Tapi tidak lama Hendra pun kembali Carlos bilang Kok cepat amat loh Dan Hendra pun bilang Gue ngalamin apa yang R alamin tadi Saya pun kaget Dan saya melihat muka Hendra Untuk memastikan bahwa dia bohong atau tidak Muka Hendra pun sangat pucat Sepertinya dia tidak berbohong Akhirnya Hendra pun menceritakan Kejadian yang dia alami di toilet Ketika dia masuk ke dalam toilet itu Dia pun mulai berjalan ke arah wastafel Ketika dia mau membuka koran Tiba-tiba dia mendengar bunyi flash Dan sama seperti saya Dia refleks melihat cermin yang ada di depan wajahnya Dia melihat Pintu kubikel dalam keadaan tertutup Tapi dia juga menyadari Sama seperti saya Di gap kubikel itu Tidak ada kaki orang Dia pun mulai merasa ketakutan Karena teringat cerita saya tadi Seperti menjawab ketakutan itu Tiba-tiba Pintu kubikel itu Pelan-pelan Membuka Dan benar saja Tidak ada orang di dalamnya Hendra pun makin ketakutan Dan di telinganya Dia mendengar Ada seorang laki-laki tertawa Dia pun menjadi sangat ketakutan Akhirnya Hendra pun berlari keluar Dan kembali ke lab komputer Mendengar cerita Hendra Kami pun bersepakat Untuk menyudahi pekerjaan kita hari itu Dan kami akan bertemu esok harinya Untuk melanjutkan Menyesuaikan tugas kami Saya pun penasaran Kenapa kejadian itu Menimpa kami berdua Akhirnya Saya mencoba Mencari tahu Tentang kejadian di toilet itu Akhirnya saya tanya Pada teman-teman Yang Sudah lebih lama Diri di kampus itu Setelah beberapa hari bertanya Akhirnya saya mendengar Ada cerita Atau rumor Tentang toilet itu Jadi suatu saat Ada yang bilang Di toilet itu Pernah ada kejadian Yang tidak mengenakan Waktu itu Katanya Pernah ditemukan Ada seorang Yang meninggal Di dalam kubikel itu Karena overdosis Jadi setelah Kejadian itu Toilet disitu Memang sering Flush diri Seakan-akan Dia ingin memberitahu Bahwa dia Masih ada disana Sekian Dan terima kasih Kirim cerita kamu Ke alamat berikut Do you see What I see Selamat menikmati Selamat menikmati